Bersama Ibu Mika juga, dan di luar itu banyak sekali kami ketemu dengan tim hukum bersama Mas Ganja. Jadi, ya komunikasi kami terus jalan, karena sudah ada garisnya dari Ketua Kerjasama Partai Pengusung, yaitu dari Ibu Mika, agar kita mengambil dua jalur secara tegas, satu jalur hukum. Itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon, kemudian jalur politik, itu nanti saya tidak ikut jalur politik, yaitu angket, karena saya bukan orang partai. Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius, dan sudah jadi. Saya sudah pegang, Neska Akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya, yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan, itu tahu. Jadi itu jalur politik kan Pak ya? Itu jalur politik, yang dikoordinir, kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganja, kaya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas, tapi tetap punya kaitan. Nah saya ingin tegaskan lagi bahwa kalau jalur politik dan jalur hukum itu konsekuensinya berbeda. Kalau jalur hukum itu konsekuensinya adalah pemilu atau hasil perhitungan itu sah atau tidak, benar atau tidak. Yang ditetapkan oleh KPU, yang ujungnya nanti mungkin satu pemilu diulang, pemilu di diskualifikasi. Atau mungkin ini besa, itu kan itu nanti yang akan dipertarungkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sesudah putusan MK nanti, ya nasib filtres ini bagaimana angkanya? Itu satu ya, kalau jalur politik itu angket, itu yang digugat adalah kebijakan pemerintah. Bukan paslon, bukan kemenangan, bukan KPU, bukan KPU yang dipersoalkan di angket itu. Tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang yang berimplikasi tentu saja dalam prakteknya terhadap pemilihan umum. Tetapi tidak akan menafikan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU dan NK, yaitu angket. Oleh sebab itu juga angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemahazulan. Angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemahazulan presiden. Karena dari sudut teknis prosedural berbeda. Bisa saja nanti misalnya angket menyimpulkan, satu telah terjadi penyelahgunaan anggaran negara, yang kedua telah terjadi korupsi. Nah kalau korupsi itu pemahazulan, nah itu nanti dibentuk panitia pemahazulan lagi beda lagi. Dan itu lama. Maksudnya ada indikasi tindak pidana. Itu nanti akibat hukumnya bukan pemahazulan, hukum pidana biasa. Nah itu ya normatifnya begitu kalau angket itu. Tidak akan ada hasil angket presiden majul nggak bisa. Harus hanya rekomendasi bahwa penggunaan anggaran salah baru nanti. Kalau salah itu terkait dengan lima hal. Korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara. Lalu ada tindak pidananya. Dan ada pelanggaran etik ya. Itu baru proses sendiri pemahazulan. Yang itu diusulkan oleh sepertiga anggota RDPR. Sidangnya sekian lama. Lalu komputer komisi. Lalu sidang pleno dihadiri dua per tiga. Keputusannya disedulai dua per tiga itu lama. Oleh sebab itu, angket yang sekarang ini nggak ada hubungan langsung dengan Pemahazulan. Tetapi bisa saja ada kaitan pidana-nya. Yang itu tidak terikat waktu Oktober atau kapanpun. Kalau pidana itu kan lama ya. Dari asal. Tadi suruh mengatakan sudah ada daftar nama-nama anggota yang disiapkan untuk pendatang anak-anaknya. Itu dari parkour mana saja? Apakah hanya diusurnya Pak Tama saja atau tidak? Untuk diusurnya Pak Tani semua ini juga? Itu yang masih dikoordinasikan. Kalau dari timnya Amen, kan sudah mengatakan siap. Dengan atau tanpa PDIP, mereka kan akan angket juga. PDIP sudah pasti iya. Kan tinggal digabung saja kalau gitu. Yang tidak sendiri-sendiri. Jadi daftar tersebut baru dari PDIP itu saja ya Pak Pak? Ya, tapi yang tahu patah ya. Saya tidak boleh nyebut siapa-siapa. Karena saya tidak itu langsung. Tidak boleh. Tapi ada kemungkinan mandat. Tidak setelah kemungkinan mandat. Tidak ada kemungkinan mandat. Apa? Angket. Ya mungkin, ya mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya, itu tidak akan mandat. Untuk tahap pengusulan ya. Nah, nanti perdebatannya di tahap persetujuan. Apakah mau dilanjutin usul ini atau tidak. Itu nanti semua partai akan ikut. Nah, nanti kita lihat di situ. Kalau saya baru saja lihat ceramahnya Pak Yusuf Kala di UI kemarin, memang angket ini diperlukan. Karena pemilu ini, menurut Pak Yusuf Kala ini, pemilu terburuk. Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sejak tahun 1955 sampai sekarang ini, pemilu terburuk. Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu, orang yang akan menangku orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang. Dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Yusuf Kala ya. Dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan gitu, apa-apa, bukan pas lon, pasti lagi itu. Makanya saya tidak ikut ngomong gitu. Saya katakan, Anda lihat ceramahnya Pak Yusuf Kala bagus sekali. Pandangan seorang negarawan. Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kalau politiknya belum selesai, lalu ini ketemu yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak Yusuf Kala yang saya pahami dari ceramahnya Pak. Oke? Dan kalau soal hukum, kalau soal hukum, kalau terjadi putaran kedua itu nanti 26 Juni ya. Kan bisa saja ada pemilu ulang, bisa putaran kedua, bisa tidak gitu ya. Setelah MK menetapkannya? Iya, jadi tidak akan mengganggu agenda konstitusi. Kalender konstitusi tidak akan terganggu karena memang KPU sudah menjadwalkan 26, 22 sampai 25 itu minggu tenang. Kemudian pemotan suaranya 26 Juni. Apakah itu ulang atau apa gitu ya. Kalau itu memang MK nanti memutuskan seperti itu. Jadi jangan bilang pemilu sudah selesai. Jadwalnya sudah ada 26 Juni. Sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya.